Perserikatan Naga Apijili 17 Melihat Song Kim hanya berlompatan menghindar dan tidak berani memberi perlawanan sama sekali, orang-orang HWL Yongpang lainnya menjadi sangat mendengkol. Chong Hun yang tengah megap-megap di bawah tekanan Wihang itu segera berteriak, Song Kim, jangan cengeng. Cepat bereskan gadis itu dan bantu kami. Han Toan dan An Xiao Lun berdua yang juga sama kebuakannya dengan rekan-rekannya dari Soa Teng, juga ikut berseru kepada Song Kim. Song Kim, ini adalah pertempuran mati hidup. Jangan anggap lagi gadis itu sebagai calon isterimu. Dalam pada itu Song Kim masih saja diburu oleh Qian Ping dengan potongan kayunya itu. Nampaknya Song Kim masih ragu-ragu dalam menentukan sikap terhadap gadis yang masih. Di cintainya itu, bahkan seruan dari teman-temannya tadi tidak digubrisnya sama sekali. Chong Hun akhirnya kehabisan kesabaran melihat kebimbangan Song Kim itu. Secara nekat ia tiba-tiba melompat keluar dari gelanggangnya, dan tanpa bertanya kepada Song Kim apakah setuju atau tidak, ia langsung menerjang Qian Ping. Qian Ping yang mengetahui akan datangnya serangan itu, segera memutar tubuhnya dan mengempelangkan kayunya ke kepala Chong Hun, sambil membentak. Kau penjahat bermuka jelek ini pun harus mampus juga. Tanpa menahan laju tubuhnya, Chong Hun menyahut dingin, lihat saja siapa yang bakalan mampus, kau atau aku tangan kanannya menangkis kayu itu, dan dengan tangan kirinya ia membalas menyodok ulu hati Qian Ping sekuat tenaga. Jelas bahwa Chong Hun bermaksud membinasakan Qian Ping sekali gemrak, agar Song Kim bisa dibebaskan dari ikatan perasaannya. Penjahat dari Soa Teng ini memang lihai, kayu yang dipegang oleh Qian Ping itu langsung patah menjadi dua begitu bersentuhan dengan tangannya, remuk menjadi serpihan-serpihan, sementara tangan kirinya siap mengantar Qian Ping ke alam kematian. Chong Hun seru Song Kim terkejut. Saat itu Tong Wi Hang sedang mendesak Chong Yo yang kini bertempur seorang diri itu. Wi Hang juga melihat bahaya yang mengancam Qian Ping, tetapi jaraknya tidak jauh dan paling tidak memerlukan dua kali lompatan untuk menolong kekasihnya itu. Dada Wi Hang berdesir hebat membayangkan sebentar lagi kekasihnya itu akan roboh dengan tulang-tulang remuk. Namun tidak boleh dilupakan bahwa tiga langkah di dekat Qian Ping masih ada Tong Wi Lian yang tengah mengungguli kedua lawannya itu. Melihat Qian Ping terancam bahaya, cepat Wi Lian meninggalkan lawan-lawannya, dan dengan segenap kecepatannya ia melompat untuk langsung menyerang punggung Chong Hun dengan tusukan jari-jarinya. Agaknya Wi Lian menggunakan akal menggempur Gui untuk menolong Tio suatu siasat untung-untungan yang diharapkan akan dapat memaksa musuh untuk menyelamatkan dirinya lebih dulu. Akal itu memang membuahkan hasil juga agaknya. Begitu Chong Hun mendengar ada bentakan di belakang punggungnya, mengertilah dia bahwa biarpun ia bisa membunuh Qian Ping namun dirinya sendiri pun akan mampus di tangan gadis tak dikenalnya itu. Karena Chong Hun masih sayang nyawa, terpaksa ia menarik serangannya dan menjatuhkan diri ke samping dan bergulingan untuk menyelamatkan diri. Wi Hang dan Wi Lian merasa lega bukan main setelah melihat bahwa Qian Ping belum tersentuh oleh pukulan maut si Burk itu, meskipun nyawanya baru saja lolos dari lubang jarum. Sebaliknya orang-orang HWL Yong Pang juga menghembuskan napas lega melihat Chong Hun juga berhasil menyelamatkan diri, meskipun dengan keruk yang agak konyol. Sesaat pertempuran sengit itu terhenti. Semua orang berusaha menenangkan jantungnya sehabis detik-detik yang mendebarkan tadi. Kesempatan itu segera digunakan oleh Wi Hang untuk melompat mendekati Qian Ping sambil menyerahkan pedangnya, adik Ping, pakailah pedangku. Dengan ragu-ragu Qian Ping menerima pedang itu dari tangan Wi Hang, sambil bertanya, lalukah sendiri bagaimana? Sahut Wi Hang, tidak usah khawatir. Ketika aku bertempur seorang diri melawan Chos Yang Hui Mo Au Yang Xiaohui serta adik sepupunya itu, aku pun hanya bertangan kosong saat itu. Dan kukira monyet-monyet ini tidak lebih hebat dari kakak beradik sepupu itu. Hong Toan mendidih darahnya mendengar ucapan Wi Hang yang agaknya memang sengaja untuk memanaskan hati itu. Seperti seekor macan kelaparan Hong Toan menubruk Wi Hang, toya perunggunya menghantam kepala Wi Hang. Kali ini Hong Toan bekerja sama dengan Song Kim yang menyerang lambung Wi Hang dengan tombak panjangnya. Kini Wi Hang hanya dengan bertangan kosong harus menghadapi dua macam gaya bertempur yang sama-sama berbahaya. Sebagai bekas bajak laut yang berkelana di lautan, maka gerak-gerak ilmu silat Hong Toan agaknya diilami oleh gerakan-gerakan gelombang lautan. Sebaliknya tombak panjang Song Kim mengutamakan gerakan menikam dan menggores yang berubah-ubah secepat kilat dengan puluhan perubahan tak terduga. Tetapi Wi Hang tidak menjadi berkecil hati menghadapi dua lawan yang garang ini. Ia menilai bahwa ilmu tombak Song Kim agak lebih berbahaya dibandingkan dengan cebi kunya Hong Toan yang lugu dan hanya mengutamakan kekuatan itu. Tetapi ilmu tombak Song Kim itu secara keseluruhan masih kalah beberapa tingkat dibandingkan dengan ilmu cengkeraman jari maut tau yang siung hui yang pernah dihadapinya. Bahkan dibandingkan dengan au yang siapa dengan golok bulan sabitnya. Itu pun Song Kim belum tandingannya. Padahal Wi Hang pernah sanggup mengimbangi keroyokan kakak beradik sepupu dari sucoan itu, maka kini keroyokan Song Kim dan Hong Toan itu justru terasa lebih ringan daripada pertempuran yang tadi. Dengan ringan dan lincahnya Wi Hang berlompat-lompatan di antara sambaran-sambaran maut kedua senjata lawannya, mirip sekali dengan seekor burung camari yang bermain-main dengan riang gembira di atas gelombang lautan. Tetapi Wi Hang tidak hanya menghindari saja, ia membalas pula dengan ilmu silap tangan kosong aliran soat sanpai yang disebut kewi soat sinciang, pukulan sakti salju terbang. Gaya pukulannya melayang ringan, benar-benar mirip salju yang diterbangkan angin, tetapi tidak berarti tidak mengandung kekuatan sebab pukulan ini sanggup membelas sebutir batu sebesar kepala manusia. Rupanya baik Song Kim maupun Hong Toan juga menyadari kelihayan pukulan soat sanpai ini. Mereka pun tidak berani bertindak gegabah dalam menghadapinya. Dalam pada itu, si kembar Chong Hun dan Chong Yo yang sudah jera berhadapan dengan Wi Hang, kini memilih Willian sebagai lawan mereka. Dalam anggapan kedua saudara kembar ini, Willian sebagai seorang gadis tentu lebih ringan untuk dilawan. Namun setelah pertarungan berjalan beberapa jurus, mulailah kedua saudara kembar ini berubah anggapan. Lawan mereka ternyata adalah macan betina Xiaolin Mei yang kepandayan maupun kegarangannya tidak berada di bawah Wi Hang. Kedua saudara kembar itu mulai merasakan betapa beratnya menghadapi gadis bertangan kosong itu. Yang paling santai adalah An Xiaolun. Selagi keempat rekannya harus berjuang mati-matian menghadapi lawan-lawan berat, maka An Xiaolun sendiri telah mendapat seorang lawan yang paling ringan, yaitu Qian Ping. Meskipun gadis itu kini telah bersenjata pedang, tetapi ia tetap tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi An Xiaolun yang lebih kuat dan lebih berpengalaman dalam banyak pertempuran itu. Yang agak menolong Qian Ping adalah kekerasan hatinya sendiri. Setiap kali Qian Ping merasa telapak tangannya nyeri apabila pedangnya berbenturan dengan golokan Tuan Xiaolun, tetapi sambil mengertak gigi ia terus melawan dengan gigihnya. Setiap kali ia membayangkan kembali tubuh ayahnya yang telah bergelimpangan di kubangan darahnya sendiri, dan setiap kali pula kekuatannya bagaikan tumbuh berlipat ganda. Itulah kekuatan dendam. Menghadapi gadis yang keras hati dan dekat ini, mau tidak mau An Xiaolun harus berhati-hati dan tidak berani mengharapkan kemenangan terlalu cepat. Apalagi karena gadis ini berkelahi hanya beberapa langkah dari wihang yang nampaknya sudah mulai mengungguli lawan-lawannya. Panas matahari terasa semakin hangat di permukaan kulit, dan semakin menghangatkan darah dari orang-orang yang sedang dimabuk darah itu. Kini bukan cuma keringat yang meleleh di tubuh mereka, namun titik-titik darah pun mulai nampak di pakaian mereka. Tong William mulai tidak sabar lagi dengan jalannya pertempuran yang dianggap lamban dan berlarut-larut itu. Ia ingin segera mengakhirinya, maka dikerahkannya seluruh kemampuannya untuk mendesak lawan-lawannya. Ilmu silat Pekokun, silat Bangau Putih, dan Coakun, silat Tular, yang paling digemarinya dan telah dilatihnya dengan matang itu kini dikeluarkannya. Selama berguru di Syongsan, William mengulangi jurus-jurus dari kedua macam ilmu silat itu sampai ratusan kali setiap harinya. Tidak mengherankan kalau kedua saudara kembar Syong itu kemudian merasa menyesal bahwa mereka telah memilih lawan ini. Tetapi sudah terlanjur bertempur, apa boleh buat? Mereka terpaksa mengeraskan kepala untuk memperpanjang umur sedetik demi sedetik, sambil menunggu datangnya suatu pertolongan. Ketika William bertarung dalam puncak kemampuannya, maka keadaan kedua saudara, Chong itu memang payah sekali. Untuk membela diri saja mereka sudah repot bukan main, apalagi untuk membalas menyerang. Kadang-kadang keduanya harus berjungkir balik atau bergulingan dengan konyol dan sama sekali tidak sesuai dengan tingkah laku sehari-hari mereka yang begitu garang. Jika kedua saudara itu masih bisa bertahan sampai saat itu, itu hanyalah karena terdorong oleh perasaan takut mati yang kini begitu menghantui mereka. Ketika William semakin mempercepat gerakannya, lawan-lawannya semakin bingung. Satu atau dua kali tendangan dan pukulan gadis itu mulai mengenai tubuh lawan-lawannya. Biarpun bukan tendangan yang telak namun cukup kuat untuk membuat bekas-bekas matang biru di kulit lawan-lawannya dari soateng itu. Tidak masuk akal kalau gadis ini begitu liai, gerutu Chong Hun penasaran. Barangkali gadis ini sedang kesurupan jin penunggu padang perdu ini. William mendengar pula gerutuan lawannya itu. Ia tertawa mengejek dan berkata, apanya yang tidak masuk akal? Memang kalian berdua inilah yang tidak becus. Gadis itu bukan cuma mengejek namun juga sempat mendaratkan sebuah tendangan ke wajah Chong Yo, dengan sebuah gerakan manis yang disebut Coan Sin Tengkak, memutar tubuh sambil menendang. Untung bahwa tendangan itu tidak terlalu telak, sebab ketika William menendang ia juga sedang menghadapi serbuan Chong Hun pada waktu yang bersamaan. Meskipun tidak telak, toh cukup membuat dua buah gigi depan Chong Yo harus berpisah dengan pemiliknya, sehingga Chong Yo mengaduh-aduh sambil menekap mulutnya. Kedua orang bekas begal dari Soateng itu akhirnya menyadari kenyataan bahwa gadis itu benar-benar membahayakan bagi jiwa mereka. Maka mereka mulai memberi isyarat dengan saling mengedip mata, untuk mulai bersama-sama menggunakan jurus gabungan yang selama ini belum menemui tandingannya. Tiba-tiba saja kedua saudara kembar itu melompat dan mengambil jarak yang cukup jauh dari lawannya. Kini sepasang penjahat itu berdiri tegak dengan pundak sejajar, masing-masing memasang kuda-kuda tiang ma. Bedanya, kalau Chong Hun berdiri dengan kaki kanan di depan, maka sebaliknya si saudara kembar berdiri dengan kaki kiri yang di depan. Sepasang tangan mereka membentuk seperti cakar harimau yang siap di sisi tubuh masing-masing. Itulah jurus gabungan ciptaan saudara kembar itu, yang diberi nama dengan nama yang keren, yaitu Siang Haoukeng Tianhokte, sepasang harimau mengejutkan langit dan membalik bumi. Namun dalam pandangan William sebagai murid Siou Limpei, jurus gabungan saudara Chong itu tidak lain hanya menjiplak dan menggubah haukun, silat harimau, dari Siou Limpei Cabang Utara. William sendiri tidak bisa memainkan ilmu silat itu, karena hanya cocok untuk kaum lelaki yang bertenaga besar, tetapi William pernah melihat salah seorang rahib Siou Lim memainkan ilmu silat itu. Ilmu silat itu memang tergolong ilmu keras yang lihai. Kini kedua saudara Chong itu telah menggubahnya, entah sampai di mana perubahannya kalau dibandingkan dengan aslinya? Kata William setelah melihat sikap lawan-lawannya itu, hem, kiranya kalian adalah murid-murid murtad dari Siou Lim Utara. Perbuatan busuk kalian benar-benar telah mencoreng keluhuran nama perguruan Siou Lim, karena itu hari ini juga biarlah aku mewakili perguruan untuk membersihkan diri dari cecunguk-cecunguk jahat macam kalian ini, Chong Hun dan Chong Lo agak gentar mendengar ucapan William yang angker itu. Untuk menutupi hati mereka yang mulai merasa kecut, mereka membuka serangan lebih dulu. Dibarengi dengan teriakan keras seperti harimau meraung mereka serempak menerkam ke depan, empat buat telapak tangan berbentuk cakar harimau telah menggempur berbagai bagian tubuh yang mematikan dari lawannya. Diam-diam terkejut juga William setelah merasakan betapa hebat perbawa yang terkandung dari gerakan itu, terutama terasa benar kekuatan tenaga yang dikandung dalam gerakan itu. Karena merasa tidak mampu melawannya secara keras-lawan keras, William cepat melakukan lompatan Yen Chu Hoan Sin, walet membalikan badan, dan ia menghindar ke belakang sampai enam tombak lebih. Namun jurus gabungan Siang Haoukeng Tianhokte itu agaknya punya berbagai perubahan gerak. Begitu gebrakan pertama luput, mendadak sepasang orang kembar itu serempak memecar ke kiri dan kanan, dan pada detik berikutnya mereka telah melancarkan dua tendangan geledek ke arah William dari dua sudut yang berbeda. Hebat, diam-diam William memuji dalam hatinya. Cerdas juga bangsat-bangsat ini dalam mengolah suatu ilmu silat. Sekali lagi murid Rahib Hangtai ini dipaksa mundur ke belakang. Hamun di saat ia melayang mundur itulah maka matanya yang tajam telah melihat suatu titik kelemahan pada lawan-lawannya. Bukan kelemahan pada jurusnya atau ilmunya, tetapi kelemahan pada manusianya. Titik kelemahan itu memang terlalu kecil dan hampir tidak terlihat sama sekali, hanya orang-orang bermata tajam sajalah yang dapat melihatnya. Meskipun sudah melihat kelemahan lawan, tidak berarti William langsung dapat menggempurnya sesuka hati. Pada saat gadis itu sedang merancang suatu akal untuk menggempurnya, maka kedua lawannya lah yang telah menggempur lebih dulu dengan serangan-serangan yang bagaikan badai dasyatnya. Terpaksa sekali William harus mundur kembali. Titik kelemahan yang dilihat oleh William itu ada pada diri Chong Hun, terutama jika sedang melakukan tendangan berpasangan. Ada selisih kecepatan antara Chong Hun dengan saudara kembarnya, dan meskipun selisih kecepatan itu nampaknya kurang berarti, tetapi jelas membuka suatu peluang lemah pada jurus gabungan itu. Sedangkan kedua orang kembar itu belum tahu kalau William sudah mengincar titik lemah mereka. Mereka masih saja mabuk kemenangan. Karena berhasil mendesak gadis itu. Dengan garangnya mereka mendesak maju pula, lebih dulu mereka menggempur dengan aneka ragam pukulan dari kanan-kiri secara berpasangan, tujuannya adalah untuk membingungkan lawan. Setelah nantinya lawan bingung, barulah mereka akan serempak melepaskan tendangan yang bersifat mengunting yang agaknya merupakan gerakan inti dari jurus gabungan itu. William berpura-pura kebingungan dalam menangkis dan menghindari aneka ragam pukulan itu, namun ia sengaja tidak mau mundur untuk mencoba memaksakan pertarungan jarak dekat dengan lawan-lawannya. Sambil bertahan, diam-diam William berjaga-jaga terhadap tendangan lawan, sebab ia merasa hampir pasti bahwa rangkaian pukulan itu akan ditutup dengan tendangan berpasangan yang bersifat menggunting. Dugaan William ternyata tepat. Begitu kedua saudara Chong itu melihat lawan sudah tersudut, serempak mereka memutar tubuh dan melancarkan tendangan HBW2. Tendangan buntut macan, dari kiri dan kanan, siap untuk menghancurkan batok kepala William. Kedua saudara Chong itu memperhitungkan bahwa lawannya tentu akan melompat mundur lagi seperti tadi. Namun dugaan mereka kali ini telah meleset. William tidak melompat mundur tetapi justru menyelingap maju dengan gerakan selicin belut, dan hilang pula kesan-kesan gugup pada diri gadis itu. Seketika itu juga kedua saudara Chong itu jadi kelabakan, kerjasama mereka menjadi agak macet, karena kedudukan lawan seperti itu sama sekali tidak pernah diperhitungkan ketika mereka bersama-sama melatih jurus gabungan itu. Dalam keadaan bingung itulah kedua saudara Chong bertindak sendiri-sendiri dan sama sekali tidak dalam kerjasama lagi, Chong Yeo melancarkan jotosan Wan Kiong Xia Tiao, merentang busur memanah Elang, untuk memaksa William mundur dan menempati kedudukan semula. Tetapi gadis itu telah menempati kedudukan bagus, mana mau ia melepaskannya begitu saja? William tidak menangkis jotosan lawan, bahkan menyeplos di antara tubuh-tubuh lawannya, dan ketika kakinya sudah menginjak pintu, istilah silat, seimui maka tubuhnya sudah berada di belakang tubuh Chong Hun yang tidak setangkas saudaranya. Kedua orang kembar itu menjadi kalang kabut dan hampir saja mereka saling hantam sendiri karena perkembangan tak terduga itu. Awas di belakangmu Chong Yeo berseru kepada saudara kembarnya. Ia sendiri tidak bisa langsung menyerang William, sebab terhalang oleh badan saudara kembarnya. Namun ia masih berusaha juga untuk menyerang dari atas dengan jalan melompati kepala Chong Hun. Kini jurus gabungan siang HOU Keng Tian Hokte yang sangat dibangga-banggakan itu padahal kekatnya sudah berantakan, karena sepasang bandit kembar itu sudah bertempur sendiri-sendiri, dan tentu saja daya gempur mereka menjadi jauh lebih merosot dibandingkan ketika masih bekerja sama tadi. Semangat William berkobar hebat begitu melihat siasatnya berhasil mengacaukan lawan. Gadis perkasa itu masih sempat menghindari gempuran Chong Yeo dari atas, dan tanpa memberi kesempatan kepada lawan-lawannya untuk bergabung kembali, William telah melancarkan tendangan Kau Tui, tendangan setinggi kepala, ke arah dagu Chong Hun. Dengan siku tangannya Chong Hun masih mencoba untuk menghantam tempurung lutut William, itulah suatu gaya tangkisan yang khas dari Siow Lim Pei Cabang Utara. Namun William sudah memperhitungkan kemungkinan itu. Kaki kanan yang menandang tinggi itu cepat ditarik dan diganti dengan tendangan rendah kesambungan lutut lawannya. Perubahan gerak William begitu cepat dan tak terduga, maka Chong Hun tidak sempat berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan kakinya. Maka terdengarlah jeritan yang menyayat hati, Chong Hun roboh dengan persendian lutut yang telah patah. Bukan main terkejut Chong Yeo melihat saudaranya telah berhasil dirobohkan. Secepat kilat ia membabatkan telapak tangannya ke leher William dengan jurus Tai Hong Sao Hun, badai menyapu mega. Tapi hanya dengan sedikit memiringkan kepalanya, William berhasil lolos dari serangan hebat itu. Kau pun akan segera menerima bagian muser William. Sambil membentak William melancarkan salah satu gerakan silap dari Pek Ho Kun kesayangannya. Jari-jari tangannya dirangkapkan membentuk seperti mat keleming dan langsung mencocor ke leher Chong Yeo. Dengan jari-jari yang telah terlatih menusuk-nusuk pasir panas itu, jika tenggorokan Chong Yeo dapat dikenainya maka tak pelak lagi pasti akan mampus. Chong Yeo berusaha menghindari serangan yang maha cepat itu, namun suratan nasibnya agaknya telah mentakdirkan bahwa ia harus mengakhiri hidupnya saat itu juga. Gerakan tangan William terlalu cepat. Ketika mengenai leher Chong Yeo ternyata tidak merobek kulit dan menembusnya, hanya meninggalkan sebuah cekungan berwarna matang biru. Namun karena tepat mengenai saluran napas Chong Yeo, maka jagoan dari soateng itu pun mampus seketika. Ganti jiwa saudara ku Chong Hun yang telah patah lututnya itu merung dengan kalap ketika melihat saudara kembarnya telah gugur. Secara nekat ia melompat memeluk kaki William sekuatnya dan menggigit depis gadis itu sehingga berdarah. Melihat jurus semacam itu, teringatlah William akan pertempuran hebat di Kihang antara Hong Ho Sem Hiong melawan Tan Hon Chiang, dan William merasa ngeri ketika mengingat bahwa muka Tan Hon Chiang telah berkurang sebagian karena digigit oleh lawannya. Kini William mengalaminya sendiri, jika ia tidak dapat segera mengatasi keadaan, maka sebentar lagi segumpal daging betisnya pasti akan dimakan mentah-mentah oleh Chong Hun yang sedang kalap itu. Terpaksa William harus menguatkan hati untuk bertindak agak kejam, apalagi kalau mengingat bahwa orang Shichong itu adalah seorang penjahat yang telah begitu banyak merugikan masyarakat. Dengan telapak tangannya William sekuat tenaga menghantam jalan darah Pek Hwe Hyat di Ubun-Ubun Chong Hun yang merupakan jalan darah kematian. Chong Hun hanya menggelapar sekali dan setelah itu nyawanya pun terbang menyusul saudara kembarnya. Kematian sepasang penjahat dari Soateng itu telah menggoncangkan hati orang-orang Hwe Liong Pang itu. Mereka sudah kenal bagaimana tangguhnya kedua saudara kembar bermuka buruk itu, terutama dengan pukulan pasir besinya, tetapi sungguh sulit dipercaya bahwa hari ini mereka terbantai di tangan seorang gadis berumur 20 tahun. Bukan orang-orang Hwe Liong Pang saja yang terkejut, namun Wihang pun tidak menduga kalau adiknya ternyata telah menjadi gadis selie itu. Tadinya Wihang sendiri sudah merasakan betapa beratnya menghadapi sepasang saudara kembar itu. Di antara orang-orang Hwe Liong Pang itu An Siolun adalah yang paling cerdik, tapi sekaligus juga paling pengecut. Ia tahu pasti bahwa keseimbangan pertempuran itu kini sudah berbalik, sekarang pihak Hwe Liong Panglah yang terancam bahaya kekalahan. Maka si pengecut itu merasa tidak ada gunanya bertempur lebih lanjut, salah-salah malah bisa ikut tamasya ke akhirat seperti si kembar itu. Maka tanpa ragu-ragu lagi An Siolun mendadak melompat keluar dari gelanggang pertempuran dan lari terbirit-birit secepat angin. Sedikit pun tidak dihiraukannya rasa setiak kawan dengan rekan-rekannya yang masih menghadapi musuh. Sung Kim dan Hong To'an menjadi sangat marah melihat sikap pengecut rekan mereka itu. Mereka pun sebenarnya ingin lari juga bila keadaannya memungkinkan, tetapi sayang kesempatan untuk itu tidak ada sedikitpun bagi mereka. Wihang nampaknya sama sekali tidak. Berniat untuk melepaskan atau mengampuni kedua lawannya ini, terutama kepada Sung Kim yang telah sampai hati mengkhianati gurunya yang telah memeliharanya sejak kecil itu. Namun orang-orang yang masih berada di gelanggang pertempuran itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara jeritan ngeri di kejauhan. Suara jeritan An Siolun, lalu nampaklah An Siolun kembali ke tempat itu lagi namun hanya batok kepalanya saja, tanpa tubuhnya. Kepala An Siolun yang masih meneteskan darah itu dijenjing dengan tangan oleh seorang lelaki bertubuh kurus bermuka panjang seperti kuda dan bercat seperti mayat. Rambutnya berwarna merah kekuning-kuningan dan terjurai panjang sampai ke pundak, jubahnya juga berwarna merah darah. Tangan kirinya menjenjing batok kepala An Siolun, sedang tangan kanannya menjenjing sebatang tongkat besi panjang yang ujungnya diukir dengan bentuk kepala ular. Begitu melihat munculnya orang ini, Sung Kim segera berseru dengan gembira, suhu. Sedangkan Hon Toan pun cepat memberi salam kepada orang itu, selamat bertemu, Teng Suciya, Duta Si Teng. Pendatang baru ini ternyata adalah seorang tokoh dari Gunung Taisan yang sudah lama namanya cukup terkenal. Dialah Teng Kyaopo yang bergelarang Mochoa Ong, Raja Ular Berambut Merah. Dia duduk pula dalam urutan 10 manusia sakti zaman itu, meskipun hanya menduduki urutan paling buncit, yaitu nomor 10. Namun tokoh persilatan yang manapun tidak berani memandang rendah kepada tokoh ini. Baik Tong Wihang maupun Tong Wilian terkesiap menyaksikan munculnya tokoh hebat ini, apalagi karena tokoh ini agaknya sudah bergabung dengan HWL Yongpang. Wihang dan Wilian sudah diberi keterangan oleh gurunya masing-masing tentang ciri-ciri dari 10 tokoh sakti di Tiong Goan, karena itu mereka pun langsung tahu dengan siapa mereka sedang berhadapan, karena Ang Mochoa Ong memang punya ciri-ciri yang cukup menyolok. Teng Kyaopo tertawa dingin dan angkuh menyambut ucapan hormat Song Kim dan Hongtoan itu. Sinar matanya yang licik dan tajam seperti ular itu menyapu berkeliling. Dilihatnya mayat sepasang saudara Chong masih tergeletak di situ, dan ketika pandangan matanya menatap Wihang dan Wilian maka nampaklah sinar berapi-api memancar dari sepasang metusi raja ular itu. Sebagai seorang angkatan muda, Wihang mencoba bersikap sesuai dengan tata krama dunia persilatan. Ia memberi hormat, dan lebih dulu menyapa, selamat bertemu, Teng Locian PWE. Ang Mochoa Ong Teng Kyaopo hanya mendengus dingin, katanya, Jika kulihat bentuk pedangmu itu, tak salah lagi kau tentunya murid Soat San Pei. Kau tentu punya hubungan perguruan dengan si Congkak Ye U Hauseng yang mengira ilmu pedangnya sudah nomor satu di dunia itu bukan? Hati Wihang mulai menjadi panas karena si rambut merah itu sangat memandang rendah. Kepada ketua Soat San Pei yang sangat dihormati oleh Wihang itu. Namun Wihang masih berusaha menahan diri, sahutnya, kaum Soat San Pei tidak pernah merasa dirinya paling unggul di dunia ini, Namun kami hanya menuntut keadilan bagi Tiong Gipiau Heng yang telah menjadi korban kesewenang-wenangan HWL Yongpang. Bagian ke-27 Sahut Ang Mochoa Ong Dingin Sudah menjadi hukum dalam dunia persilatan bahwa siapa yang kuat dialah yang dapat hidup terus, siapa yang lemah dia pantas mampus. Pepatah yang sederhana ini masakan tidak kau pahami jawaban yang bernada mentang-mentang dan seenaknya itu telah membuat darah Wihang dan Wilian bagaikan mendidih, apalagi Cian Ping. Yang ayahnya telah dibunuh oleh orang-orang HWL Yongpang. Sebaliknya sikap Song Kim pun kini ikut berubah menjadi congkak dan tersenyum-senyum penuh kemenangan. Song Kim yakin bahwa dengan ketinggian ilmu gurunya itu, bukan soal sulit untuk membinasakan Wihang dan Wilian sekaligus. Namun Song Kim merasa perlu juga untuk berpesan kepada gurunya, Su Hu, yang dua orang itu boleh langsung Su Hu bunuh saja. Tetapi Su Hu harap mengampuni Putri Cian Sinwi itu untukku. Buat apa tanya Ang Mochoa Ong? Muka Song Kim menjadi merah dan tidak dapat langsung menjawab, dan hal itu cukup bagi Teng Kiawopo untuk mengetahui apa isi hati muridnya itu. Lalu Teng Kiawopo melemparkan batok kepalaan Xiao Lun seperti melemparkan suatu barang yang sangat menjijikan. Katanya setelah meludah, orang ini adalah seorang pengecut busuk yang tidak mengenal setiakawan dan mementingkan dirinya sendiri, tidak pantas. Menjadi anggota HWL Yongpang kita. Dia pantas mampus. Umumnya para anggota HWL Yongpang sudah tahu kera bagaimana Teng Kiawopo membunuh korban-korbannya. Lebih dulu ia akan melumpuhkan orang itu, lalu didudukinya punggung si korban sambil memutar kepala si korban secara paksa sampai lehernya putus. Maka dapat dibayangkan betapa ngerinya kematian yang dialami oleh An Xiao Lun itu, lehernya dipetik mentah-mentah seperti orang memetik buah dari pohonnya saja. Diam-diam Hontoan menjadi sakit hati melihat rekannya yang pernah bersama-sama menjadi bajak laut itu diperlakukan demikian keji oleh Teng Kiawopo. Tetapi Hontoan tidak berani berbuat apapun, bahkan untuk memperlihatkan rasa tidak sukanya pun dia tidak berani. Ia sadar bahwa membantah kemauan Ang Mocho Aung sama saja dengan bermain-main dengan nyawanya sendiri. Dalam pada itu Teng Kiawopo telah berjalan selangkah demi selangkah mendekati Wihong, William dan Qian Ping yang berdiri berjajar. Teng Kiawopo sengaja memperlambat langkahnya dengan maksud supaya ketiga calon korbannya itu lebih dulu tersiksa oleh ketakutan dan kengerian sebelum dibunuhnya. Namun tokoh Taisan itu menjadi kecewa bukan main. Ketiga orang muda calon korbannya itu ternyata tidak menggigil ketakutan melainkan berdiri tegak penuh keberanian, siap menantang maut yang bagaimanapun ngerinya. Mereka adalah keturunan pendekar dan bukan keturunan pengecut. Wihong dan William adalah putera-puteri Ki yang setai Hiap Tong Tian dan Qian Ping adalah puteri tunggal Qian Xinwi yang mewarisi sifat-sifat keras dari ayahnya. Keberanian yang ditunjukkan oleh ketiga orang muda itu telah membuat Teng Kiawopo jadi mendidih darahnya. Dengan sekali hentakan, Ang Mocha Ong Teng Kiawopo telah menancapkan tongkat besinya ke tanah, sehingga amblas separuhnya lebih. Katanya sengit, karena kalian bertangan kosong, aku pun tidak akan merendahkan derajatku dengan melawan kalian dengan tongkatku. Anggaplah suatu kehormatan besar bagi kalian akan mati di tanganku. Nah, bersiap-siaplah. Wihong dan adiknya tidak menyahut sepatah katapun, tetapi kakak beradik itu sudah bersiap-siap untuk bertarung sampai titik darah yang penghabisan. Mereka sadar bahwa lawan mereka kali ini tidak bisa disamakan dengan Ang Siaulun, Han Toan, Sung Kim atau kedua saudara Chong yang telah almarhum itu, namun benar-benar merupakan seorang lawan yang mengerikan karena merupakan salah satu dari sepuluh tokoh sakti jaman itu. Sedetik kemudian Ang Mocho Aong telah berkelebat menyerang, begitu cepat gerak tubuhnya sehingga yang nampak hanyalah bayangan merah seperti segumpal awan terhembus angin. Tangan kanannya mencengkeram ke ubun-ubun Wihong, sedang jari-jari tangan kirinya menusuk ke Matthew William dengan jurus Jiliong Jocu, dua naga memperebutkan mustika. Dua buah gerakan dilakukan dengan serempak dengan kecepatan, yang hampir tak dapat diikuti oleh Matthew, demikian hebatnya tokoh dari timur ini. Putra-putri Tong Tian pun bergerak serentak. Wihong menghindar ke sebelah kiri sambil merendahkan tubuhnya, telapak tangannya balas menghantam kerusuk Teng Kyaopo. Sedangkan William pun membalas menendang ke lambung lawan setelah lebih dulu menghindari serangan lawannya. Ang Mo Cho Aong yang masih melayang di udara itu tertawa terbahak-bahak, serunya, ha ha ha. Hui Soat Sin Chiang yang setengah matang dan lohon kun yang buruk. Sebenarnya Ang Mo Cho Aong cukup dikejutkan oleh serangan balasan dari anak-anak muda itu, namun untuk menjaga pamornya maka ia sengaja mengejek keburukan ilmu kedua lawannya itu. Di udara, sebelum kakinya menyentuh tanah, tiba-tiba Ang Mo Cho Aong memutar tubuhnya seperti gasingan. Dengan lengan jubahnya yang lebar itu dia mencoba untuk melibat pergelangan tangan Wihong, sementara tangan lainnya. Mencoba menghantam remuk persendian kaki William yang tengah digunakan untuk menendang. Wihong dan William terkejut akan kelihayan si Raja Ular itu. Cepat mereka menarik balik serangan mereka dan berlompatan mundur. Hitung saja, kalian tidak akan mampu menahan seranganku sampai jurus yang ke-15 ejek Teng Kiao Po dengan sombongnya. Begitu mulutnya terkatup, kedua tangannya pun bergerak berbarengan. Seketika itu juga Wihong dan adiknya merasa pandangannya menjadi kabur, karena di hadapan mereka kini muncul puluhan telapak tangan yang berlapis-lapis dan menggempur bertubi-tubi. Benar-benar lihai, the sis William terkesiap. Demikianlah si iblis rambut merah dari taisan itu kini dikerubuti oleh putra-putri Tong Tian yang gagah berani itu. Namun biarpun Wihong dan adiknya telah mengerahkan seluruh ilmu mereka, lawan mereka memang tergolong angkatan tua yang tangguh sekali. Bahkan terasalah bahwa Ang Mocho Aung semakin menambah kekuatan pukulannya lapis demi lapis. Ketika pertempuran meningkat semakin dasyat, lambat laun hidung Wihong dan adiknya mulai mencium bau amis menyertai setiap desirangin pukulan Teng Kiao Po. Ketika mereka memperhatikan, terlihatlah di tengah-tengah telapak tangan Teng Kiao Po nampak ada bintik-bintik merah yang semakin lama semakin melebar ke seluruh telapak tangan, sehingga akhirnya seluruh telapak tangannya berwarna merah. Latihan Ang Setok Jiu, pukulan beracun pasir merah, yang hampir mencapai tingkatan tertinggi, pikir William dengan dada berguncang hebat. Diam-diam William agak menjadi penasaran juga. Dia pernah bertarung dengan sebonsei yang katanya menduduki urutan ke-8 dari 10 tokoh sakti di jaman itu, yang berarti urutan sebonsei di atas Teng Kiao Po, tetapi saat itu William mampu memberi perlawanan gigih sampai berpuluh-puluh jurus. Meskipun, akhirnya Teng Kiao Po yang kedudukannya di bawah sebonsei, dibantu pula oleh Wihong, kenapa keadaannya justru tidak sebaik ketika menghadapi sebonsei. Kiranya ada dua penyebab yang menjadikan keadaan seperti itu. Pertama, meskipun kedudukan Teng Kiao Po hanya sebagai juru kunci namun sebenarnya kepandainya saat itu justru telah meningkat melampaui sebonsei, terutama latihan Ang Setok Chiangnya telah mendekati tahap paling akhir. Urut-urutan kedudukan dalam 10 tokoh sakti itu dibuat orang kira-kira 15 tahun yang lalu, tentu saja sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman sekarang. Kemajuan yang dicapai oleh Ang Mo Cho Aong itu sekarang bukan saja berhasil melampaui sebonsei, tapi bahkan mungkin sudah melampaui pula siaulim hangceng, rahib sinting dari siaulim, hangkoan. Hwasho yang angin-anginan dan kurang rajin berlatih itu. Agaknya Teng Kiao Po sangat sakit hati ketika orang mendudukannya pada kedudukan juru kunci, sehingga hal itu mendorongnya untuk berlatih mati-matian di gunung Taisan. Kedua, William dan kakaknya sedang ada dalam keadaan kelelahan karena mereka baru saja bertempur memeras tenaga menghadapi Song Kim dan kawan-kawannya, masih ditambah lagi dengan kelelahan akibat ketegangan yang mereka alami selama 2 hari 2 malam di Padang Perdue selama melacak jejak orang-orang HWL Yongpang itu. Sebaliknya lawan mereka dalam keadaan segar bugar karena baru saja datang. Andai kata kedua kakak beradik Xitong itu sedang dalam keadaan sesegar lawannya, maka gabungan kekuatan mereka pasti akan sanggup menahan Teng Kiao Po sampai beratus-ratus jurus, biarpun Teng Kiao Po mengerahkan seluruh kepandainya. Sambil mendesak kedua lawannya, Ang Mocho Aong Teng Kiao Po terus menghitung jurus demi jurus, 12, 13. Tapi agaknya untuk mengalahkan kedua lawannya dalam waktu 15 jurus agaknya merupakan hal mustahil bagi Teng Kiao Po, agaknya tokoh ini salah hitung dalam menilai kemampuan lawan-lawannya yang masih muda itu. Wihang dan adiknya memang telah terdesak, namun mereka masih bertempur begitu gigih dan nampaknya masih punya cadangan kekuatan untuk bertarung puluhan jurus lagi. Hal itu membuat Teng Kiao Po menjadi macu gelap. Jika ia sampai gagal membunuh kedua lawannya dalam waktu 15 jurus, maka akan hilanglah mukanya di hadapan Song Kim dan Hong Toan yang telah menjadi saksi akan omong besarnya tadi. Memasuki jurus ke-14, mulailah si Raja Ulari yang marah itu mengerahkan ilmu sehebat-hebatnya untuk menyelesaikan lawan-lawannya secepat-cepatnya. Peningkatan ilmu Teng Kiao Po itu dapat dilihat jelas pada warna merah yang menjalar di tangannya. Kini yang berwarna merah bukan cuma telapak tangannya tapi juga seluruh lengannya sampai ke siku tangan, ilmu kebanggaan Ang Setok Jiu sudah dikerahkan sampai ke puncaknya. Hawa udara yang berbau racun semakin tebal menyelimut di tempat itu, membuat Wihang dan adiknya mulai merasa pusing dan mual, dan gerakan silat mereka pun semakin lamban dan kacau. Di saat kakak beradik itu dalam keadaan terancam bahaya, tiba-tiba Cian Ting memekik nyaring dan melompat maju ke tengah gelanggang pertempuran. Pedangnya ditikamkan sekuat tenaga ke dadaang moco aong, pertahanan dirinya sudah tidak dihiraukan lagi, ia siap mengorbankan diri asal Wihang dan Willian mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Adik Ting Wihang berseru dengan cemas. Teng Kyaopo melihat pula serangan dekat itu, lalu dikebaskannya tangan kirinya ke arah Cian Ping. Segulung tenaga tak berwujud yang maha kuat segera mendampar tubuh Cian Ping, dan sebelum ujung pedang Cian Ping menyentuh kulitnya, maka si gadis lebih dulu telah terpental mundur dengan memuntahkan segumpal darah. Adik Ping teriak Wihang sekali lagi. Suhu! Jangan bunuh berbareng dengan itu pun Song Kim berteriak kepada gurunya, karena kuatir gurunya yang macu gelap itu akan membunuh gadis yang dicintainya. Agaknya ang moco aong sudah dikuasai oleh nafsu membunuhnya yang berkobar-kobar. Bahkan ia tidak peduli lagi akan seruan Song Kim yang memintakan pengampunan bagi Cian Ping, yang ada dalam kepala Teng Kyaopo saat itu hanyalah membunuh dan membunuh. Kalian susulah adik Pingmu itu teriaknya sambil menghantam kedua telapak tangannya serempak ke arah Wihang dan Wilian. Lagi-lagi segulung tenaga tak berwujud yang sangat kuat dan mengandung racun telah menyerbu Wihang dan adiknya. Wihang dan Wilian mengerti bahwa serangan maha dasyat yang menggunakan seluruh kekuatan dari tokoh HWL Yongpang itu. Namun Wihang dan adiknya pun pantang menyerah sebelum melawan dengan seluruh kekuatannya. Tanpa berjanji mereka berduapun serempak mengerahkan kekuatannya masing-masing untuk menyongsong serangan itu secara keras lawan keras. Wihang mengerahkan tenaga dalam aliran soat sanpenya yang bersifat lembut tetapi ulet luar biasa, sedangkan Wilian telah mengerahkan tenaga dalam siau limbi yang bersifat keras dan tajam itu. Biarpun Wilian cuma seorang gadis remaja, namun hasil keuletan latihannya selama ini telah menghasilkan suatu tingkatan tenaga dalam yang cukup tangguh. Terjadilah benturan tenaga antara ketiga orang itu. Mau tidak mau Teng Kyawopo kaget juga ketika membentur kekuatan lawan-lawannya yang masih muda itu. Ia dapat merasakan bagaimana tenaga pukulannya telah terbentur. Oleh dua macam kekuatan yang berbeda sifatnya tetapi sama tangguhnya. Sedangkan bagi Wihang dan adiknya, benturan itu telah membuat dada mereka merasa sesak dan matu berkunang-kunang. Untuk mematahkan daya gempuran lawan, mereka melompat mundur beberapa langkah. Jika Teng Kyawopo berpegang kepada ucapan yang telah dikeluarkannya sendiri, maka tentu saat itu juga ia akan menghentikan pertempuran, sebab benturan yang baru saja terjadi itu dapat dianggap sebagai jurus yang kelima belas. Tetapi dasar licik, Teng Kyawopo justru telah merubah pikirannya. Pikirannya telah digelapkan oleh nafsu membunuhnya, didorong pula rasa iri hatinya melihat bakat silat Wihang dan Wilian, sebab ketika usia Teng Kyawopo semudah itu ia belum punya tingkatan ilmu seperti mereka. Tekadnya bahwa Wihang dan Wilian harus dibunuh, ibarat membunuh seekor anak macan sebelum tumbuh besar dan keluar tarinya. Sambil menggeram murka, Ang Mocho Aung sekali lagi mengerahkan tenaganya untuk dihantamkan ke kedua orang lawannya. Wihang dan Wilian sekali lagi dipaksa untuk mementurkan tenaga, sebab gerakan lawan terlalu cepat dan tidak memberikan kesempatan untuk menghindar. Aduh kekerasan yang kedua kalinya itu berakibat cukup berat untuk putra-putri Tong Tian itu. Kali ini mereka berdua terpental mundur dan ujung bibir mereka mulai meneteskan darah, sedang muka mereka pucat seputih kertas. Teng Kyawopo tertawa terbahak-bahak, menggemahkan suara kemenangannya yang mirip peringkikan iblis itu, ha 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 ha. Anak-anak muda yang gagah berani tetapi bernasib malang. Aku mengakui bahwa kalian adalah tunas-tunas muda yang berbakat, tetapi justru karena berbakat itulah maka aku harus membinasakan kalian. SBML kalian tumbuh menjadi semakin kuat. Kalian harus mampus di tanganku. Kalian harus mampus karena telah berani menentang kemauan dari utusan-utusan HWL Yongpang yang maha jaya. Namun pada waktu Teng Kyawopo telah mengumpulkan kekuatan untuk melepaskan hantaman yang mematikan ke arah lawan-lawannya yang telah bergeletakan tak berdaya itu, mendadak terdengar sebuah teriakan mengguntur yang memekakkan telinga, Teng Suciya, tahan tanganmu. Seruan itu dilontarkan dengan suara yang mengandung pengaruh hebat, bahkan samar-samar terasa pula adanya sesuatu yang gaib terkandung dalam suara bentakan itu. Teng Kyawopo yang ilmunya cukup tinggi itu pun menghentikan gerakan tangannya yang siap menurunkan maut itu. Begitu gemas suaranya habis, orang yang berteriak itu pun munculah. Dia adalah seorang yang bertubuh ramping dan memakai pakaian mewah berwarna ungu, begitu pula mantel bulunya berwarna ungu. Namun tidak seorang pun dapat melihat wajahnya, sebab wajah itu tertutup oleh sebuah topeng tengkorak yang menyeramkan. Terkejutlah orang-orang HWL Yongpang, termasuk Teng Kyawopo, ketika melihat munculnya orang bertopeng itu. Cepat-cepat mereka membungkuk Tian Liong Hyang Chu, hulu balang naga langit. Orang bertopeng itu menyambut penghormatan itu hanya dengan sedikit menganggukan kepalanya. Dari sikapnya itu dapat disimpulkan bahwa orang bertopeng tengkorak yang dipanggil Tian Liong Hyang Chu ini tentu punya kedudukan sangat tinggi dalam HWL Yongpang, bahkan lebih tinggi dari Teng Kyawopo, Sebon Sei dan lain-lainnya. Sebaliknya Wihang dan Wilian mengeluh dalam hatinya masing-masing. Seorang Teng Kyawopo saja sudah begitu susah untuk diladeni, apalagi kini muncul Tian Liong Hyang Chu yang kepandainya sudah pasti lebih tinggi dari Teng Kyawopo. Agaknya hari ini kami bertiga sukar untuk lolos dari tempat ini, begitu pikiran Wihang. Seseat lamanya Tian Liong Hyang Chu mengedarkan pandangannya, pandangan matanya lalu berhenti kepada mayat si kembar si Chong serta batok kepalaan si Yao Lun yang tidak ada tubuhnya itu. Tanyanya dengan suara berat, siapa yang membunuh mereka? Teng Kyawopo menuding kepada Wilian dan menerangkan, bocah perempuan inilah yang telah membunuh dua saudara Chong itu, agaknya ia mengandalkan tulang punggungnya sebagai murid Xiao Lin Pei dan telah berani mencampuri urusan pang kita. Sedangkan Xiao Lun ini hambalah yang telah membunuhnya sendiri karena berani menunjukkan sikap pengecut dan mementingkan diri sendiri. Ia melarikan diri dari gelanggang pertempuran dan meninggalkan kawan-kawannya begitu saja, meskipun kawan-kawannya tengah bertempur menyabung nyawa. Orang bertopeng tengkorak itu kini mengalihkan pandangannya kepada Wilian, dan gadis itu pun membalas memandangnya tanpa menunjukkan rasa takutnya. Begitu pandangan mati mereka bertemu, seketika itu terkesiaplah Wilian. Gadis itu mendadak merasakan ada suatu kekuatan gaib terpancar dari sorot mata orang itu, perlahan mengaliri perasaannya sehingga kehendaknya sendiri mulai kabur. Untunglah Wilian cepat menyadari hal itu, dengan kekuatan batinnya gadis itu mulai mengusir pengaruh gaib itu sambil mengalihkan pandangan matanya ke arah lain. Benarkah kau yang membunuh kedua saudara Chong itu? Tanya Tian Leong Hiang Chu kepada Wilian. Wilian tidak berani lagi menatap mati, Tian Leong Hiang Chu, namun sikapnya masih tetap berani ketika ia menjawab pertanyaan itu, Ya, aku yang membunuh mereka. Sampah masyarakat yang gemar mengacau seperti mereka ini perlahan-lahan memang harus dikurangi jumlahnya dari muka bumi ini, agar dunia menjadi aman. Yang mengherankan, Tian Leong Hiang Chu ternyata tidak menunjukkan sikap marah atau sikap bermusuhan setelah mendengar jawaban itu. Bahkan ia tertawa lepas. Sambil mengacungkan jempolnya dia memuji Wilian dengan yang bernada jujur tanpa dibuat-buat, kau gadis yang hebat. Selain berilmu silap tinggi, kau ternyata juga bernyali macan pula, Teng Kyao Po, Sung Kim dan Honto An serempak mengerutkan alisnya ketika mendengar Tian Leong Hiang Chu justru telah memuji Wilian secara terang-terangan. Tetapi mereka tidak berani membuka mulut menyatakan tidak senangnya, sebab mereka tahu bahwa Tian Leong Hiang Chu adalah adik seperguruan dari ketua HWL Yong Pang sendiri, dan merupakan tokoh nomor tiga kedudukannya dalam pucuk pimpinan HWL Yong Pang. Dia bukan saja memiliki ilmu silat yang tinggi, tapi menguasai pula bermacam-macam ilmu gaib dan ilmu racun yang sulit untuk dilawan dengan ilmu silat biasa. Bagi Wilian sendiri, sikap bersahabat yang ditunjukkan oleh Tian Leong Hiang Chu itu benar-benar di luar dugaannya. Sebenarnya Wilian sudah mengeraskan kepala dan bertekad untuk bertempur mati-matian, gugur pun asal jangan membuat malu nama harum Xiao Lim Pei dan nama keluarga Tong. Tetapi sikap Tian Leong Hiang Chu justru membuat Wilian kebingungan harus bersikap bagaimana. Tiba-tiba Wilian teringat pula kepada Kua Heng dan Ji Tiat yang pernah berkelahi dengannya di Kei Hong. Mereka pun orang-orang HWL Yong Pang, namun mereka bukan orang-orang yang gemar membunuh dan ternyata mereka cukup punya sifat-sifat kesatria pula. Bahkan Ji Tiat nampak agak menahan diri ketika bertempur dengan Pang Lun, meskipun akhirnya Pang Lun tewas juga di ujung senjata Ji Tiat. Kua Heng dan Ji Tiat nampak berbeda dengan orang-orang HWL Yong Pang pada umumnya, yang menganggap pembantaian sebagai suatu keperluan yang tidak bisa ditawar lagi. Kini Wilian menjumpai sikap Tian Leong Hiang Chu ini ternyata mirip. Dengan sikap Ji Tiat, sama sekali tidak sesuai dengan penampilan dengan topeng tengkoraknya yang begitu menyeramkan. Kini Tian Leong Hiang Chu telah memutar tubuh menghadap ke arah Teng Kyaopo dan berkata dengan ada mengandung teguran, Teng Su Chia, ketiga orang rekanmu sudah berkumpul di Lem Chang dan sudah siap untuk menjalankan perintah Pang Chu, ketua, kenapa kau dan orang-orangmu justru masih berkeliaran di sini dan melakukan pekerjaan yang tidak ada perlunya? Cepat Teng Kyaopo membungkukan badan dengan hormat. Sahutnya dengan suara yang sangat sungkan, harap Tian Leong Hiang Chu memahami kesulitan hamba. Bukannya maksud hamba untuk mengabaikan perintah Pang Chu, namun kelambatan perjalanan hamba ini gara-gara karena selama dalam perjalanan hamba telah bertemu dan bertempur dengan kaum pendekar yang memusuhi HWL Leong Pang. Antara lain kedua bocah Shitong ini, yang telah ikut campur pula dalam urusan kami dengan pihak Tiong Gi Piao Heng. Tian Leong Hiang Chu tertawa dingin mendengar alasan Teng Kyaopo yang nampak dibuat-buat itu. Katanya, kiranya beralasanlah dugaanku selama ini. Aku memang pernah mendengar desas-desus di luaran bahwa banyak anggota Pang yang telah berbuat sewenang-wenang terhadap kaum lemah dengan mengandalkan nama besar Pang kita, sehingga hal itu menimbulkan sikap bermusuhan dari kaum pendekar pada umumnya. Teng Su Chia, kau tidak perlu mengarang banyak alasan lagi. Sekarang juga kau dan orang-orangmu harus berangkat ke Lem Chang untuk menyusul Pang Chu dan rekan-rekan lainnya yang sudah berkumpul di sana. Teng Kyaopo nampak kebingungan menanggapi Tian Leong Hiang Chu itu. Di dalam hatinya dia sama sekali belum rela kalau harus melepaskan Wi Hang dan Wi Lian begitu saja. Ia mencoba membantah, tetapi, Hiang Chu, bagaimana dengan anak-anak muda yang kurang ajar ini? Apakah akan dibiarkan begitu saja? Mereka telah berani menentang HWL Leong Pang dengan terang-terangan, Jika dibiarkan saja akan memerosotkan kewibawaan Pang kita. Geram Tian Leong Hiang Chu, Teng Su Chia, apakah kau artikan dengan kewibawaan itu? Apakah sesuatu yang harus ditegakkan kekerasan dan membuat orang lain tunduk karena takut? Bukankah kau pun sudah mendengar perintah Pang Chu bahwa kita harus sebanyak mungkin dan sesedikit mungkin membuat permusuhan sehingga cita-cita besar HWL Leong Pang kita tidak terhambat? Ang Mo Cho Aong yang garang itu diam tak berkutik mendengar teguran Tian Leong Hiang Chu itu. Dan terdengar Tian Leong Hiang Chu berkata lagi, Waktu sudah sangat mendesak, pertemuan di Lem Chang akan segera dibuka, cepatlah menuju ke Lem Chang. Apa boleh buat, Teng Kiao Po mulai bergerak untuk menuruti perintah itu. Namun baru ia berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara lain yang bernada dingin, apapun yang dikerjakan oleh Teng Su. Chia dan orang-orang Jing Ki Tong adalah atas perintahku. Siapa saja tidak berhak membatalkan perintahku, kecuali Pang Chu sendiri. Lalu orang yang bersuara itu pun muncul. Ternyata penampilannya mirip dengan Tian Leong Hiang Chu, yaitu berjubah dan bertopeng yang berbentuk sama. Bedanya hanyalah bahwa si topeng tengkorak yang muncul belakangan ini bertubuh agak lebih jangkung, dan jubah serta mantelnya berwarna merah tua. Kembali Teng Kiao Po, Sung Kim dan Hong To'an membungkuk hormat sambil menyapa, salam hormat kami kepada Teng Leong Hiang Chu, hulu balang naga bumi. Sedangkan Tian Leong Hiang Chu tidak memberi hormat tetapi hanya menyapa dengan sikap tawar, Ji Su Heng, kakak seperguruan kedua. Sementara itu Yi Hong, William dan Tian Ping yang mengikuti semua perkembangan itu menjadi terkejut menyaksikan telah munculnya satu lagi tokoh puncak dari HWL Leong Pang. Bahkan si jubah merah tua yang dipanggil T. Leong Hiang Chu ini agaknya merupakan kakak seperguruan dari Tian Leong Hiang Chu. Pikir William, jika aku bercerita kepada Su Hu atau Paman Liu, maksudnya Liu Tai Leong, bahwa hari ini sekaligus aku telah bertemu dengan T. Leong dan Tian Leong Hiang Chu dari HWL Leong Pang, barangkali beliau itu tidak akan percaya lagi jika ku katakan bahwa sebenarnya di antara tokoh-tokoh puncak HWL Leong Pang sendiri nampaknya ada keretakan. Dalam hatinya, William sudah lebih condong berpihak kepada Tian Leong Hiang Chu yang nampaknya cukup bijaksana itu. Sedangkan si jubah merah T. Leong Hiang Chu itu nampaknya adalah seorang yang keras dan sikapnya agak sewenang-wenang, suka main perintah ini perintah itu, dapat disimpulkan dari sikapnya yang congkak itu. Terdengar T. Leong Hiang Chu tertawa dingin, katanya, Sam Sute, adik seperguruan ketiga, kau adalah orang kepercayaan Pang Chu kita, kenapa kau justru bersikap melunturkan kewilbawaan HWL Leong Pang dengan jalan? Mempermalukan anak buah kita sendiri di hadapan orang luar. Hem, aku jadi tidak mengerti melihat sikapmu ini. Bantah Tian Leong Hiang Chu, aku justru hendak meluruskan kembali garis perjuangan yang telah diamanatkan oleh Toa Suheng, yang telah diselewengkan oleh manusia-manusia semacam Teng Sucia ini. Toa Suheng tidak pernah memerintahkan kita untuk menaklukan orang lain dengan sewenang-wenang dan hanya mengandalkan kekuatan belaka. Cita-cita besar Toa Suheng justru dapat terlaksana dengan dukungan segenap kesatria di Tiongkok ini, menjadikan mereka sebagai kawan seperjuangan dan bukan justru membuat mereka marah dan memusuhi kita. Namun laporan yang kuterima dari orang-orang suruhanku justru membuat aku merasa prihatin, ku dengar orang-orang kita banyak yang bertindak kejam tak kenal perikemanusiaan.